saya suruh karyawan saya daftar merek untuk mempercepat saya menyuruhnya menjadikan pemohon merek saya kemudian terbit sertifikat merek atas nama karyawan saya apakah bisa merek itu dialihkan ke saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami Rangemark kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang baik kita akan membahas pertanyaan tentang merek yang masuk ke Rangemark kita bacakan pertanyaannya ya saya suruh karyawan saya daftar merek untuk mempercepat saya menyuruhnya menjadikan pemohon merek saya kemudian terbit sertifikat merek atas nama karyawan saya padahal merek itu adalah merek saya apakah bisa merek itu dialihkan ke saya nah dalam proses permohonan pendaftaran merek itu kita harus menyebutkan ya dan melampirkan identitas datasi pemohon merek pemohon merek itu bisa perorangan bisa juga badan hukum nah kalau misalnya disini pemohonnya perorangan ya nah jadi nama yang sebagai pemohon kita-kita ajukan kemudian diproses ya apabila disetujui itu akan menjadi pemilik merek jika sertifikat mereknya sudah terbit nah terhadap setingkat merek yang terbit atas nama karyawannya itu bisa diajukan permohonan pencatatan pengalihan hak merek ya dari karyawan dialihkan kepada si pemiliknya ya nah dalam proses pengajuan pencatatan pengalihan hak merek wajib melampirkan akta notaris ya akta notaris perjanjian pengalihan haknya dari si pemilik merek yang tercantum di sertifikat namanya kepada si penerima hak nah selanjutnya melampirkan juga identitas ya identitas si pemilik ya KTP-nya jika WNI kemudian identitas si penerima haknya KTP-nya juga jika WNI ya kalau WNA paspornya nah kemudian mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak merek di akun merek ya bisa menggunakan mengajukannya sendiri bisa menggunakan jasa konsultan HKI dalam proses pengajuan permohonan pencatatan pengalihan hak merek itu ada biaya ya biaya PNBP permohonan pencatatan pengalihan hak nah nanti silakan itu dibayarkan baru nanti bisa lanjut proses untuk disubmit begitu nah kalau menggunakan jasa konsultan HKI yang terdaftar resmi di DJKI semua proses persiapan kemudian pengaksesan ya pengajuan permohonan pencatatan pengalihan haknya itu akan dibantu oleh konsultan HKI menggunakan akun si konsultan HKI-nya begitu ya nah demikian kami sampaikan semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati